Intro Seorang warga Kelurahan MPUANG Kecamatan Pina Mukaupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini mengamuk di TPS karena ditolak oleh petugas KPPS dan petugas keamanan saat akan memberikan hak suaranya di TPS 1 Kelurahan MPUANG yang bertempat di halaman kantor Mapolres Jeneponto Warga yang diketahui atas nama si Baco ini ditolak lantar namanya tidak terdaftar di DPT tidak memiliki KTP elektronik serta tidak ada undangan C5 sebagai salah satu syarat untuk memberikan hak suaranya pada pemilu serentak 2019 ini Namun meski ditolak, si Baco ini tetap ngotot dan memaksa petugas KPPS dan petugas keamanan yang sedang berjaga di TPS karena menganggap dirinya adalah warga setempat yang berhak memberikan hak suaranya Si Baco kemudian pulang ke rumahnya dengan perasaan kecewa dan memberitahu puluhan rekannya bahwa dia ditolak dan diusir di TPS serta tidak diperbolehkan mencoblos Mengetahui hal tersebut, si Baco bersama puluhan rekannya lalu mendetangi TPS Setelah tiba di TPS, mereka lalu mengamuk sambil memukul meja dan merusak TPS hingga hancur berantakan Tidak hanya merusak TPS, namun si Baco dan rekan-rekannya juga berusaha melawan dan menyerang petugas ke polisi Amporas Jeneponto dengan melempari air mineral ke arah petugas Sehingga terjadi keributan, tiga orang diamangkan polisi karena diduga sebagai provokator Dan bisa dijelaskan peristiwa yang terjadi di TPS ini mungkin? Jadi saya menjelaskan bahwa ini di TPS Salah satu TPS di lingkungan Buntung Sungguh, Keluarga Mpuang, Kecamatan Binamo, Kabupaten Jeneponto ini Terjadi konflik atau kerusuhan di lokasi Mana dalam hal ini ada salah satu warga Kabupaten Jeneponto Yang ingin mengenalkan hak suaranya Namun yang bersangkutan ini Dihalangi oleh penitia maupun petugas yang ada di situ Karena tidak menisyarat, yang bersangkutan tidak bawa undangan, tidak bawa KTP Maupun surat-surat lainnya yang menjadi persyaratan untuk menjoblos Sehingga warga yang bersangkutan ini memaksakan juga Tetap memaksakan masuk sampai mengganggu dan melakukan kericuan di lokasi TPS Sampai lokasi para KPPS ini bersama dengan jajarannya di situ merasa terancam Karena sempat mengamuk di lokasi TPS ini Lokasi TPS berhasil diamankan dengan kedatangannya tim Dalmas Inti dari Boros Jeneponto Kemudian pada saat tim Dalmas Inti dari Boros Jeneponto sampai di lokasi Itu pun masih sempat tericu Masa itu sempat mengamuk sampai melakukan pelemparan terhadap TPS itu Sampai-sampai panitia di situ ada yang kena Namun Alhamdulillah tidak cedera Namun sempat membuat panik warga di situ Termasuk panitia itu sendiri merasa terancam Nah Alhamdulillah dengan kerja keras dan kesiap siagaan Serta proposionalisme yang dimiliki oleh tim Dalmas Inti dari Boros Jeneponto Berhasil membubarkan para perusahaan-perusahaan ini Provokator-provokator ini dan bahkan ada yang diamankan Sekitar tiga orang yang melakukan penusakan dan membawa senjata tajam Di lokasi TPS Alhamdulillah situasi TPS sudah berlangsung punisip Jadi seperti itulah gambaran koronologis atau skenario Daripada simulasi pengamanan TPS di Boros Jeneponto Yang baru saja kita laksanakan Sepertitulah gambaran simulasi pengamanan pemilu Yang dikelajaran kepolisi yang Boros Jeneponto Dalam rangka persiapan pengamanan di 1.101 TPS Di 113 desa dan perubahan Di 11 kecamatan yang ada di Jeneponto Pada pemilu serentak yang akan dihelat Pada tanggal 17 April 2019 nanti Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan Tim list-tim berita melaporkan Berhasil mendorong atau membuarkan para perusahaan-perusahaan datang Kemudian